Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Selamat datang di webinar series di Fakultas Ketologi Pertanian Universitas Katolik Sugiyo Pranoto. Semih harap Bapak Ibu dan teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat. Nah, boleh nih cek semangatnya dulu nih. Buat Bapak Ibu dan teman-teman semua boleh banget memberikan reaksin bebas di Zoom ini sebagai bentuk semangat kami pada pagi hari ini. Coba nih, mana nih reaksinnya nih? Ya, walaupun pagi-pagi harus tetap semangat ya, Kak Luke ya. Ya, boleh nih Bapak Ibu dan teman-teman bisa kasih reaksin, bisa jempol, bisa hati, bisa tepuk tangan. Ini juga udah banyak nih yang ngasih reaksin, Luke. Wah, terima kasih sekali nih yang udah mengasih reaksin buat kita semua. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita kenalan dulu karena ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan saya, Marcella Lukopanto, dari Jurusan Teknologi Pangan FTP Unika Angkatan 2020. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tobias Adriel dari Jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2018 di FTP Unika dan kami berdua akan menjadi Master of Ceremony atau MC pada webinar seri FTP hari ini. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semua sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Luke. Oke, doa akan saya pimpin secara katolik bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki agama berbeda. Saya mohon pernyataannya. Dalam bapak dan putra dan hudus, amin. Bapak Ibu dan makasih, terima kasih atas pernyataanmu sepanjang malam hari ini. Kami mengucapkan syukur karena boleh berkumpul di webinar seri ke-15 ini. Bapak, sebentar lagi, kami akan mengemulai acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dalam bapak dan putra dan hudus, amin. Baik, terima kasih, Luke, untuk doanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk menjaga acara webinar kita pada hari ini tetap kondusif, ada beberapa peraturan yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Untuk peraturannya, apakah sudah bisa dikirim di kolom chat? Mungkin sambil menunggu peraturannya dikirimkan akan kami bacakan. Dipersilakan, Luke. Oke, untuk peraturannya. Pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Mikrofon dapat dinyalakan saat sesi tanya-jawab apabila sudah diperjuangkan oleh moderator. Dua, Panitia telah mengirimkan virtual background pada email. Virtual background tersebut bisa digunakan selama webinar berlangsung. Ketiga, peserta yang tidak memiliki kendala koneksi internet diharapkan untuk bisa menyalakan kamera. Peraturannya yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengikuti acara sampai akhir untuk bisa mendapatkan S-certifikat dengan mengisi form evaluasi sebagai prasyarat untuk mendapatkan S-certifikat. Lalu yang kelima, peserta juga diwajibkan untuk mengikuti acara sampai akhir karena di akhir acara nanti akan ada undian untuk tiga orang peserta yang beruntung yang akan mendapatkan saldo uang elektronik dengan total Rp150.000. Baik, demikian untuk peraturan webinar pada pagi hari ini. Diharapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, Luke, sadar nggak sih? Ternyata webinar seri FTP Unika ini yang hari ini diadakan ternyata sudah seri ke-15 loh. Cepat banget ya, ternyata nggak berasa. Wah, iya benar, Niko. Nggak kerasa banget. Udah banyak banget nih webinar seri yang diadakan oleh FTP Unika. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang belum mengikuti webinar seri kita dari pertama hingga ke seri ke-13, boleh banget cek di YouTube kita. Namanya itu YouTube FTP Unika. Di situ nanti akan ada release-nya untuk webinar seri-seri 1 hingga ke seri 13. Oke. Kira-kira tema webinar pada hari ini itu tentang apa ya, Kotobi? Iya. Jadi tema yang diangkat pada webinar seri ke-15 ini adalah menyemai harapan dengan judul Dietary Habit and Treatment of Diabetes Melitus. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih lanjut segala hal yang berkaitan dengan DM atau diabetes mellitus dari segi kebiasaan makan sampai pengobatannya nih, yang pastinya dengan alas sumber yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, Luka mungkin mau kasih spoiler dikit nih. Kira-kira siapa ya, naras sumber dan juga moderator untuk webinar hari ini? Benar sekali nih, Kok. Tema yang menarik dengan naras sumber dan juga moderator yang ahli. Untuk pembicaraan pada hari ini kita kedatangan Dr. K. Heri Nugroho SPPD KMD Finasim atau yang biasa kita kenal sebagai Dr. Heri yang merupakan dokter spesialis sekalipus dokten di Fakultas Kedokteran Universitas Iponegoro, Semarang. Nah, mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu CV dari Dr. Heri. Mungkin dari Panitia bisa dibantu untuk share screen CV-nya. Iya, baik. Jadi, sepertinya sudah diperkenalkan juga oleh Luka, jadi Dr. Heri merupakan dokter spesialis sekaligus salah satu pengajar di Universitas Iponegoro. Beliau menempuh pendidikan medical school di Universitas Iponegoro pada tahun 1995, pendidikan internis di Universitas Iponegoro juga pada tahun 2004, lalu yang ketiga pendidikan di bidang endokrinologi di Universitas Iponegoro tahun 2009. Selain itu, pendidikan PhD juga ditempuh di Universitas Iponegoro pada tahun 2013. Dr. Heri juga pernah menyampaikan kurs atau pelatihan di beberapa kesempatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, juga meraih beberapa penghargaan, baik di beberapa kesempatan seperti Exemplary Doctor of East Nusa Tenggara pada tahun 1997, dan masih banyak award lainnya yang diraih oleh Dr. Heri. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi, baik menjadi pengurus maupun menjadi anggota, menjadi pembicara di berbagai acara internasional. Selain itu, juga beliau aktif mempublikasikan paper penelitian baik di nasional, di bidang dalam, maupun di luar negeri. Berikut adalah judul-judul yang pernah dirilis oleh Dr. Heri, bisa dilihat pada CV yang terdapat pada layar ini. Oke, tadi pembicarakan sudah nih. Sekarang saya akan memperkenalkan moderator yang akan membantu penyampaian materi. Moderator kita pada hari ini adalah Dr. Anda Laksmi Harithayani, MP, atau yang biasa kita kenal dengan Bu Laksmi. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Sugiyo Pranoto, atau FTP Unika, dengan keahlian di rumpun penelitian mikrobiologi dan bioteknologi pangan. Saat ini Bu Laksmi juga menjabat sebagai Teknologi Pertanian di FTP Unika. Untuk CV-nya mungkin bisa dibantu share screen. Oke, berikut adalah CV dari Bu Laksmi. Bu Laksmi menempuh S1, yaitu di Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawasan Nasalatika, dan lulus pada tahun 1991. Lalu untuk S2, beliau mengambil program Master Master pada ilmu pangan di Universitas Kejamada Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1994. Untuk S3-nya, beliau mengambil program Dokter Ilmu Kedokteran atau Kesehatan di Fakultas Kedokteran Undip dan lulus pada tahun 2019. Bu Laksmi sendiri mengikuti kegiatan ilmiah seperti penelitian, publikasi ilmiah, serta menjadi pemakalah. Untuk judul-judul seperti penelitian publikasi ilmiah, serta pemakalah dapat dilihat pada CV ini. Lalu Bu Laksmi sendiri memiliki hak patent pada tahun 2016 hingga 2018. Untuk hak patent dapat dilihat pada CV ini. Nah, gimana nih ya, Pak Tobi? Jadi makin nggak sabar nggak sih untuk mendengarkan materinya? Iya, betul banget, Iluka. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke acara inti webinar kita hari ini. Dan waktu dan layar kami serahkan kepada Bu Laksmi sebagai moderator untuk memandu atau mengambil alih jalannya acara ini. Silahkan Bu Laksmi. Ya, terima kasih Tobi dan Luka. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Harry mengenai dietary habit dan bagaimana cara pengobatan diabetes. Karena apa? Karena diabetes ini merupakan penyakit yang kelihatannya itu sepele ya, tapi menjalar kemana-mana. Dan juga disebatkan terutama ya karena pola makan kita yang nggak betul ya. Jadi pola makan yang salah sehingga akan berakibat ke ini ya, mengakibatkan ke sindromi metabolik yang berhujung ke diabetes. Nanti dapat menyebatkan berbagai komplikasi. Nah, ini nanti Dr. Harry akan menjelaskannya ya. Nah, Dr. Harry, jadi gini, nanti Dr. Harry silahkan layar dan tempat persilahkan untuk presentasi sekitar setengah jam. Nanti dilanjutkan dengan banyak jawab. Terima kasih, Dr. Laksmi, Bu Laksmi. Saya sangat berbahagia sekali atas undangan dan kesempatan ini. Selamat pagi, salam berhormat saya kepada Bu Laksmi dengan Bu Linda Yanni dan seluruh para senior ya di Fakultas Teknologi Pertanian dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Ijinkan saya sebentar untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Ini adalah satu judul yang ditugaskan kepada saya mengenai dietary habit dan treatment dari diabetes mellitus. Di sini tentu saya tidak akan mengajari Anda untuk melakukan terapi pasien diabetes tidak, tapi membuka wawasan berpikir dari adik-adik sekalian bahwa nantinya kelak kalian menjadi sarjana teknologi pertanian pun punya tanggung jawab dalam hal ini, dalam pasien-pasien diabetes nanti saya kira-kira apa ya dalam hal ini yang bisa saya lakukan dalam hal ini. Baik. Ini adalah agenda yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai bagaimana mengenai prevalensi dari obesitas. Terus obesitas kenapa tidak bisa saya lepaskan, karena justru ini yang biasanya menjadi salah satu akar masalah, menjadi cikal bakal dari kasus-kasus atau kejadian diabetes mellitus, khususnya diabetes mellitus tipe 2, karena itu mendominasi dari tipe-tipe diabetes yang lain. Jadi ada diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan gestasional. Jadi ini yang diabetes tipe 2 biasanya. Terus juga mengenai perubahan gaya hidup manusia modern, terus bagaimana dampak obesitas terhadap kesehatan, terus juga mengenai diabetes dan komplikasi, serta lima pilar tata kelola diabetes, yaitu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita melihat dari gambar ini, kita bisa melihat bagaimana situasi dunia ini bukan hanya mengalami pandemi, pandemi dari Corona, COVID-19, tapi ternyata di sini obesitas, overweight itu juga menjadi satu pandemi global. Di sini bisa dilihat bagaimana yang warna kuning, itu menunjukkan populasi-populasi di dunia, negara-negara dengan kasus-kasus overweight atau berat badan berlebih dan obesitas yang tinggi. Di sini kita melihat bahwa kelompok-kelompok di mana kemakmuran itu tinggi, biasanya cukup ada kaitannya dengan kejadian atau prevalensi obesitas ini. Di sini ada 20 negara, 20 negara terbesar terhadap populasi itu, tapi juga ada 20 terkecil dari kejadian overweight atau obesitas. Di sini kita bersyukur belum masuk menjadi 20 yang tertinggi, tapi juga kurang beruntung belum masuk 20 yang terendah. Tapi kalau kita melihat di sini, mengapa justru beberapa negara yang belum kategori, dia termasuk negara maju atau kaya, seperti ini kita melihat di beberapa tempat, itu juga menunjukkan termasuk populasi yang tinggi. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Mengapa obesitas itu penting? Ini adalah satu penyampaian, satu perhitungan dari pemerintah ini, keperhitungan Amerika contohnya. Dari perhitungan tahun 1980, bergerak pada 2020, dan proyeksi, estimasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk keterkaitan dengan berat badan berlebih, maupun dengan obesitas. Di sini sangat tinggi, hampir bisa Anda bayangkan, dari 108 menjadi 700,2, jadi hampir tujuh kalinya, jadi sangat besar. Hal ini seiring dengan jumlah dari pasien diabetes yang semakin tahun semakin meningkat, dan jumlah populasi overweight maupun obese yang juga semakin meningkat. Jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi beriringan antara prevalensi atau kejadian obesitas, beriringan juga dengan peningkatan diabetes yang tinggi. Bagaimana dengan di ASEAN? Ini kita bisa melihat pada kelompok lebih kecil. Di sini ternyata Indonesia masuk ranking ke-8 atau ke-7 di antara sembilan negara ASEAN. Jadi sudah cukup termasuk tinggi, 6,9. Bahkan di sini mengalahkan Filipin, mengalahkan Singapur. Yang menurut ABN-nya terutama Singapur, itu sudah termasuk negara maju, tapi kita sudah kurang lebih hampir sama. Jadi ini menjadi satu kewaspadaan untuk kita, awareness kita untuk ke depannya, itu juga punya satu kewaspadaan terhadap kasus-kasus obesitas. Ini adalah WHO yang merilis mengenai Indonesia. ternyata pada tahun ini baru Maret 2021, itu merilis bagaimana pasien-pasien dewasa dengan obesitas, itu dalam dua dekade terakhir itu mengalami satu peningkatan. Ini sangat drastis, sangat besar perubahannya. Jadi ini menjadi satu concern kita. Bukan hanya masalah ternyata stunting, tapi ternyata obesitas yang berlaku lama ini juga menunjukkan satu masalah di kemudian hari. Hingga pada tanggal 4 Maret, setiap tanggal 4 Maret, WHO itu menetapkan, pada hari itu adalah hari World of Obesitas yang kemarin kita lalui, dan di situ mengangkat moto mengenai everybody that needs everybody. Jadi harus saling peduli satu dengan yang lain, kaitan dengan masalah obesitas. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, atau masyarakat, atau keluarga, tapi diri pribadi itu juga harus saling mengingatkan, saling mengingatkan, atau selalu memberitahu, jangan gemuk-gemuk, seperti itu. Tapi ini yang harus disikapi dengan sesuatu yang positif. Tadi sudah saya sampaikan, mengapa pada negara-negara yang belum berkembang, atau masih termasuk negara-negara yang istilahnya belum maju, itu terjadi satu kasus-kasus obesitas, atau kasus-kasus kejadian diabetes juga akan meningkat. Karena ternyata apa? Hal ini terjadi pada saat anak tersebut masih dalam kandungan, masih dalam bayinya. Di sana ada perubahan-perubahan metabolisme, jadi ada DNA printing yang menyebabkan namanya gen, pembawa keturunannya, itu sudah terbiasa dengan situasi yang kekurangan. Contoh ini yang terjadi, itu di India. Di India itu termasuk negara yang belum maju, dimana di sini kita bisa melihat bahwa ibu-ibu yang melahirkan bayi pada situasi di mana saat dia mengandung itu mengalami kurang gizi, dan akhirnya anak dilahirkan, dan sesudah dilahirkan, anak mendapatkan perlakuan. Jadi karena biasanya, apalagi anak pertama, begitu anak pertama itu mereka senang, mereka mencoba untuk memberikan gizi yang baik, sehingga dalam perjalanannya, anak ini akan cepat bertumbuh, berkembang, dan akhirnya sampai pada tahapan remaja dia mengalami overweight atau obesitas. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal. Biasanya, anak-anak tersebut, apabila tidak dikendalikan dengan baik, nantinya akan lebih mudah terjadi diabetes. Jadi kalau nanti kalian, adik-adik, kalau sudah yang ibu-ibu sudah mempunyai putra-putri, senanglah pada anak yang gemuk, tapi pada waktu awal saja. Tapi jangan dibiarkan kegemukan atau obesitas itu terjadi pada fase remaja. Kalau fase remaja tidak dikendalikan dengan baik, biasanya obesitasnya akan berlanjut. Dan orang menganggap bahwa suatu obesitas itu sebagai lambang kemakmuran. Tapi sebenarnya ini menjadi suatu bom waktu. Sebenarnya, bom waktu untuk di kemudian hari, orang-orang tersebut mempunyai resiko untuk jadinya macam-macam komplikasi. Nanti kita lihat. Jadi intinya dari sini, kita bisa memahami bahwa perubahan-perubahan metabolisme yang nantinya menjadi obesitas, bahkan menjadi diabetes, itu sudah dicetak. Itu sejak dalam kandungan. Sehingga dengan demikian, seorang ibu itu juga harus memperhatikan dengan baik situasi kesehatan ibu dan janinnya. Selain itu, ini ada suatu change of lifestyle. Mengapa di sini itu saya sebutkan? Jadi bisa kita lihat bahwa perubahan besar pada gaya hidup dari manusia modern itu yang sebelumnya orang mau makan, orang mau mencari sesuatu, dia harus jalan, dia harus berburu, dia harus berusaha dulu supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkannya. Sehingga aktivitas fisik itu selalu ada. perubahan juga untuk makan, tentu juga tergantung apa yang dia dapat pada saat itu. Kalau pas banyak, bisa banyak, mungkin sedikit, mungkin seharian, malah belum dapat, dan sebagainya. Jadi itulah gaya hidup waktu manusia-manusia purba dulu. Semakin ke sini, orang sudah tidak seperti itu, tidak ada nomaden istilahnya. Semua sudah bertempat tinggal, dia mencoba untuk mengumpulkan semua materi khususnya dalam kaitannya dengan makanan, dan sebagainya. Itu ditumpuk. Kemakmuran-kemakmuran ditumpuk. Sehingga gaya hidupnya itu benar-benar memang sudah yang biasanya banyak jalan, sederhananya, itu menjadi banyak duduk. Itulah makanya sampai ada satu kelompok orang yang mengatakan modern life is rubbish. Jadi mereka melihat bahwa gaya hidup modern ini banyak yang kurang benar, yang akan memberikan impact terhadap masalah kesehatan. Ini adalah contoh-contoh yang biasanya juga mungkin selingkali kita lakukan. Bagaimana ada yang namanya istilah low activity, ada yang sedentary, ada yang passive lifestyle. Yang paling berat lagi itu adalah passive lifestyle. Ini sederhananya, kalau kita nonton TV saja, sekarang mana ada orang menyalakan TV, kadang-kadang masih jalan ke sana, kemari untuk mengatur volume, menyalakan, mematikan, mengatur itu hampir tidak ada semuanya, tinggal pencet, 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 pencet semua. Itu contoh sederhana. Mana ada sekarang mahasiswa yang banyak, prosentasenya jalan kaki, juga kadang-kadang sudah semakin sedikit, semua pakai motor. jarang yang pakai sepeda. Bahkan kalaupun punya motor, mobil, cari parkir, mungkin di mana yang paling dekat. Dia males untuk jalan, cari saja yang paling dekat. Mungkin tempat parkirnya Bu dosen, Pak dosen, menelisip satu, supaya dekat dengan ruang kelasnya. Jadi hal-hal ini adalah sesuatu yang sederhana, yang bisa kita lihat, kadang-kadang juga tanpa kita sadari, kita lakukan. Kita terlampau berhemat sekali untuk energi. Jadi hal-hal ini tentunya akan mempermudah kejadian overweight maupun obesitas yang ada. Ini adalah contoh-contoh gaya hidup sekarang. Siapa yang tidak senang seperti ini? Duduk, manis, kalau terlampau sering. Saya setuju tadi kalau umpamanya terlampau lama, kita online terus, nanti akhirnya begini. Ditinggal, mungkin sambil makan, ngemil kiri, kanan, kanan, kiri, tiduran. Tidak tahu reban tadi seperti ini. Jadi hal seperti ini pasti akan menambah. Menambah kasus-kasus overweight maupun obesitas. Jadi harapannya masa pandemi ini, harapannya jangan menjadikan kita terlampau, istilah terlampau berdiam diri. Makanya berdiam diri di rumah itu boleh di dalam rumah, tapi lakukan aktivitas, lakukan segala kegiatan itu masih di dalam rumah. Itu juga baik. Kadang-kadang saya berpikir secara ekstrim. Sebenarnya mengapa itu semua terjadi? Perubahan, lifestyle changes. Orang dulu bekerja dari mungkin pagi sampai sore, sore sampai malam, ini makin larut malam di rumah lanjut lagi. Mengapa ini terjadi? Kira-kira ada yang bisa berkomentar? Sebenarnya jawabannya ada di sini. Ini karena adanya cahaya. Lampu. Dengan adanya penemuan listrik, lampu, itu kegiatan manusia itu berubah. Dia yang semula dari pagi sampai sore, mungkin maghrib sudah masuk gua, tidur. Manusia modern tidak ada, kamu seperti itu. Pulang sore masuk ke clubbing dulu, kafe dulu. Mungkin jajan dulu. Sampai rumah, masih bawa makanan. Lanjut makan, ngemil lagi di saat nonton TV, atau Netflix, atau sandiwara Korea, drakor dan sebagainya. Jadi sederhana, ternyata memang adanya listrik, cahaya ini merubah siklus, circadian ritem dari pola hidup manusia. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan. Bagaimana sebenarnya dari lifestyle changes, terutama berkaitan dengan makan, meal timing, baik juga komponennya, itu tadi juga berkaitan tadi dengan saya sampaikan, ada masalah genetik. Bahkan di beberapa karakteristik etnis tertentu. Umur. Terus ini, tidur. Siklus bangun dan tidur ini juga seringkali, banyak terganggu pada manusia modern. Jadi kalau tidak benar-benar pandai untuk mengatur, ini juga kurang baik untuk kesehatan. Yang harusnya sudah waktunya tidur, dia begadang, waktunya bangun dia malah tidur, semuanya terbalik-terbalik. Sehingga akan terjadi apa? Perubahan circadian ritem dari pola hidupnya. Itulah sosial jet lag seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi harusnya berkomunikasi, ketemu itu pada waktu pagi, siang, malam-malam, tengah malam masih nge-game bareng, dan sebagainya seperti itu. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan tentu di sini akan membawa konsekuensi apa? Kesehatan metabolik. Kesehatan metabolik itu pasti akan mengalami satu perubahannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perubahan-perubahan tersebut akan menjurus terbentuknya atau kejadian obesitas akan terjadi. Di sini ada parameter untuk menunjukkan sebenarnya derajat obesitas atau kegemukan saya itu pada tingkatan mana. Jadi kalau pada orang normal, itu dari perhitungan namanya body mass index. Itu indeks masa tubuh. Itu untuk mengukur tingkat kegemukan tadi. Salah satunya status nutrisinya juga bisa kita lihat. Di sini 18,5 sampai 24,9 itu dikatakan normal. Kalau di bawah ini biasanya kurang dari 18,5. Ini biasanya anak-anak kos, mahasiswa yang kos. Tapi sekarang kalau mahasiswa unikat jarang yang 18,5 ke bawah. Rata-rata malah rata-rata sudah normal atau mahasiswa sudah overweight rata-rata. Ini yang 25 sampai 29 itu sudah dikategorikan dia masuk overweight. Tapi untuk kategori kita, Asia, sebenarnya ini sudah masuk obesitas. Ini kalau kita mengambil kriteria obesitas pada tataran Eropa. Ini dikatakan obesitas yang cukup berat, itu pada 30 hingga 39,9 dan yang lebih dari 40. Itu yang namanya extreme obesity. Dan di sini biasanya bentukan obesitas, kalau untuk yang wanita itu berbeda dengan yang pada pria. Yang pada pria itu biasanya bentuknya seperti ini, yang besar. Biasanya bentukan di obesitas sentral. Obesitas sentral atau obesitas perut, itu yang seringkali terjadi. Sedangkan pada wanita, itu pada pinggang, pada bagian pantat, biasanya itu juga besar, itu biasanya penumpukan lemaknya di situ. Sebenarnya apa kepentingan kita bicara mengenai obesitas? Di sini kita bisa melihat bahwa obesitas itu mempunyai konsekuensi yang sangat luas. Bisa dilihat di sini. Yang paling sering itu adalah ini salah satunya. Terhadap stroke, terhadap jantung koroner. Di sini juga disebutkan terhadap diabetes. Lemak yang tinggi, tekanan darah tinggi. Bahkan di sini kanker. Kanker-kanker itu juga ada hubungannya dengan obesitas. Terus fungsi paru, terus juga batu kandung epedu. Gangguan-gangguan dari rematik, adanya rematik-rematik di tulang-tulang. Jadi sangat luas efeknya obesitas ini. Sehingga sekarang obesitas itu bukan dianggap sebagai suatu lambang kemakmuran atau simbol kemakmuran. Tapi itu sudah bukan juga lagi suatu gejala. Itu suatu penyakit sebenarnya obesitas itu. Dan ada satu kata-kata atau sifat dari obesitas yang buruk. Bahwa obesitas itu dia akan bersifat protektif terhadap obesitasnya sendiri. Jadi kalau seseorang menurunkan berat badan, tubuh itu akan berusaha meningkatkan berat badan untuk kembali seperti semula. Itulah mengapa orang dengan obesitas itu seringkali kesulitan untuk menurunkan berat badan. Sehingga harus perlu konsistensi, tahapan, step untuk mencegah obesitas akan berlangsung terus-menerus. Itulah makanya kalau orang dengan obesitas harus kuat. Jadi semangatnya, niatnya, dan upayanya harus kuat supaya obesitas bisa terhindarkan. Kemarin juga sudah disebutkan bahwa berkaitan dengan masalah COVID-19, terutama pada bulan Juni, kemarin Juni-Juli itu, pas tingkat kematian sangat besar, itu banyak sekali pasien-pasien usia muda kena COVID-19 meninggal. Salah satunya adalah obese. Obese itu juga banyak. Jadi dia tidak punya sakit lain-lain. Karena obese, dia kena COVID-19, itu bisa menimbulkan risiko kematian lebih. Dan tadi sudah saya sampaikan, tadi di fungsi parunya, kalau kita lihat fungsi parunya juga akan mengalami gangguan. Tadi coba yang kita lihat sedikit, abnormalitas function, hipopentilasi sindrom, jadi ada gangguan-gangguan pernafasan yang didukung adanya suatu obesitas. Jadi inilah pentingnya kita mengelola obesitas. Tadi salah satunya adalah kaitan obesitas dengan diabetes. Nah, di situ kita juga melihat bahwa tadi mengenai pola makan, gaya hidup yang tidak sehat, sedentary life, tadi dengan kegemukan, ini menjadi suatu kesatuan. Nantinya bersama-sama dengan yang lain, adanya timbul hipertensi, ada tinggi, atau ada lemak-lemak tinggi, semuanya tadi disampaikan oleh Bu Laksmi, adanya namanya cluster metabolic syndrome, yang itu juga akan semakin memberikan risiko lebih, bukan hanya terhadap mungkin diabetes, tapi terhadap komplikasi-komplikasi lanjut. Dan tentunya kalau diabetes sudah ada, tentunya di sini akan menyebabkan kadar gula tinggi, akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang ke jangka panjang yang semakin kurang baik. Di situ ada komplikasi ke pembuluh darah besar, itu biasanya ke pembuluh darah otak, stroke, sumbatan di otak, sumbatan di jantung, jantung koroner, atau di pembuluh darah kaki, itu yang biasanya akan menyebabkan luka tidak sembuh-sembuh. Sedangkan yang di pembuluh darah kecil, yang paling sering itu dari mata, dari mata kabur sampai dengan kebutaan, terus di ginjal, itu bisa terjadi suatu gagal ginjal sampai harus cuci darah, dan yang satu adalah neuropati, kelainan pada sarap, itu yang dari ringan seperti kesemutan, hanya rasa baal, itu bisa sampai adanya gangguan-gangguan fungsi seksual, tibidu, itu bisa semuanya terganggu. Nah itulah kalau memang pasien sudah ada diabetes, tentu di sini perlu penanganan lebih lanjut. Ini adalah melalui edukasi, itu harus dilakukan, perencanaan diet, di sini ada jadwal dan jenis, terus juga komposisi, terus selain itu jumlah juga, terus aktivitas fisik itu harus ditingkatkan, sekali lagi lakukan aktivitas fisik yang baik, upayakan sekitar 30 menit per hari, terus kalau memang sudah ada diabetes, tentu di sini pengobatan dan pemantuan gula darah. Nah di sini mengenai 3C ini, penting sekali untuk kita lihat, nanti mengenai bagaimana sebaiknya. Tapi yang satu hal yang ingin saya tekankan, salah satunya berkaitan dengan diabetes, kegemukan, di sini dengan menurunkan berat badan, 5-10% saja dari berat badan awal, itu dia memberi perbaikan terhadap semua profil metabolik, jadi memperbaiki tekanan darah, lemak-lemak. Jadi kalau ada mahasiswa yang memang kegemukan, ada obesitas, coba upayakan 5-10%, itu sudah akan sangat membantu untuk memperbaiki status kesehatannya. Untuk tadi berkaitan dengan masalah perencanaan makan, itu memang harus direncanakan, bukan hanya asal, karena kalau perencanaan makan kurang baik, tentu akan memberi konsekuensi kurang baik terhadap hasil pengobatan glukosanya. Terus ini mengenai terapi nutrisi medis, ini prinsipnya, ini harus ada keterlibatan semua anggota tim. Terus dengan prinsipnya harus makanannya seimbang, kalorinya tercukupi, dan zat gisinya juga terpenuhi. Ini adalah komposisi yang biasanya kita anjurkan kepada pasien, dari karbohidratnya, lemaknya, dan protein, dan beberapa komponen lain yang mungkin harus ada pengaturan untuk jumlahnya, yang biasanya di sini akan dikonsultasikan dengan aligisi dan dokter. Mengenai konsep nutrisi medis, itu selalu mengingat salah satunya mengenai 3G, dari jumlah jadwal maupun jenis. Ini mengenai jumlah kalori, jumlah makanan yang akan kita makan. Itu harus dipertimbangkan dengan melihat status BMI-nya. Ini cara menghitungnya, Anda bisa menghitung berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Hasilnya nanti dilihat masuk kategori mana. Apakah normal, atau lebih, atau kurang, seperti itu. Pada situasi-situasi di mana ada umur, ada aktivitas fisik yang berat, ada stres metabolik, mungkin ada operasi atau infeksi, berat badannya dia masuk kategori lebih, atau berlebih, atau obese, itu tentu akan dihitung kalorinya. Prinsipnya harus disesuaikan. Sedangkan mengenai jenis, ini kadang-kadang seringkali juga terlupakan oleh pasien-pasien, atau kita yang seringkali mengkonsumsi. Kita harus melihat mengenai jenisnya. Mana yang kandungan glukosannya tinggi. Atau mengenai kadar glukosnya menyebabkan gula darah tinggi. Mana yang kurang. Itu harus diperhatikan juga pada pola makan dari pasien-pasien. Atau kalau kita ingin terhindar dari diabetes. Ini beberapa contoh, tapi ini saya ambil dari beberapa jenis makanan yang di luar, nanti semakin tinggi, high calorie, itu sebaiknya harus dihindari untuk konsumsinya. Jadwal juga demikian. Jadwal juga harus diperhatikan, kapan makan, kapan berhenti. Karena kalau umpamanya kita seringkali ngemil bolak-balik, ini kita lihat. Jadwal makan yang tidak teratur, ngemil bolak-balik, itu glukosa darahnya pasti akan naik, 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 naik. Itu akan menyebabkan situasi yang kurang baik. Di sebelah kanan, itu akan menyebabkan perubahan-perubahan metabolik di dalam tubuh. Yang hasilnya akan semakin kurang baik untuk kesehatan. Ini juga piramida, ini seringkali pasti kita lihat, untuk yang semakin tinggi, yang semakin puncak, itu semakin porsinya kecil, semakin harus dihindari. Seperti yang high-high calorie, susu, keju, itu sepertinya juga harus dibatasi. Sementara yang sayur, buah, dengan karbu yang banyak, serat, itu sangat baik untuk kesehatan. Sehingga harapannya, dengan merubah kebiasaan kita, kita mampu merubah kehidupan kita, terutama mengenai kesehatan kita, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, kita bisa terhindar dari diabetes. Kalau memang sudah ada diabetes, tentu hasil metaboliknya itu menjadi semakin baik, sehingga ke depannya, mengenai komplikasi-komplikasinya, itu bisa dicegah. Sehingga harapannya nantinya, happy healthy lifestyle dengan baik, supaya kesehatan kita tetap terjaga, dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila nanti kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. terima kasih. Terima kasih. Dr. Heri, pemaparan yang sungguh sangat menarik, yang membuka wawasan kita semua, tentang pola hidup, tentang akibat kegemukan, tentang satu langkah berharga. Jadi, kadang kan kalau anak-anak sekarang, kalau parkir di mal itu, itu dideket pintu masuk, berusaha. Karena katanya satu langkah berharga, yang deket-deket. Nah, itu harus dihindari. Jadi, parkir sejauh mungkin, supaya banyak jalan. Nah, teman-teman, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bisa raise hand, teman-teman. Bapak-Ibu, silakan. Pak Suharyono. Dari Konimax. Oke, silakan. Dari Konimax. Oke, Pak Suharyono dari Konimax. Silakan. Masih yuk, Pak. Waktunya, perkenalkan nama saya Suharyono. Saya tahu ini Dr. Heri dari, kakaknya Dr. Heri dari, Pak Joni Danang. Oh. Saya temannya sekolah. Oh, iya. Teman-teman Pak Joni Danang. Iya, Pak. Menarik sekali, ya. Nah, ini Pak Joni, Pak Dr. Heri ini, saya mau tanya ini. Saya akan ini, dari pemeriksaan rutin di kantor, saya dikategorikan pre-diabetes. Tapi A1C saya itu 5,8. Ya. Kemudian, saya diminta, saya konsultasi dengan dokter di Solo, dokter Angesti, saya diminta menurunkan berat badan. Dulu berat badan saya sekitar 78, gitu ya. Sekarang saya jadi 68, kemudian berat tinggi badan saya 168, 1,68 meter. 168 cm, ya. Kalau dilihat itu BMI saya itu ideal. Cukup ideal. Tetapi saya merasa terlalu kurus, gitu. Nah, ini kira-kira apa yang harus saya lakukan. Apakah saya pengen gemuk lagi, dokter? Itu apakah memungkinkan atau cukup sebenarnya baik seperti ini saja? Terima kasih. Silahkan, dok. Terima kasih, Pak Suharyono. Pak Suharyono sudah coba menghitung BMI-nya berapa? BMI saya 24. 24. Juga penting begini, dalam menghitung berat badan, itu memang pada orang tertentu, terutama pada laki-laki, itu bukan hanya berat badan. Karena berat badan itu kadangkala dipengaruhi dari satu tulang. Tulang itu juga punya berat. Tapi kalau umpamanya yang biasanya BMI, di mana yang penting BMI atau namanya obesitas visceral. Jadi lemak-lemak dalam tubuh. Itu yang mungkin mempunyai peran. Jadi kalau berat badan sudah 24 tadi, saya kira cukup. Kalau umpamanya mau ditingkatkan, tentu harus diyakinkan dulu bahwa ada parameter, umpamanya lemak visceralnya tetap baik. Karena kalau umpamanya nanti lemak ternyata ini ditunjang oleh lemak visceral yang meningkat, itu nanti akan memberikan risiko lebih. Nah, yang khusus pada pasien dengan prediabetes itu, prediabetes itu disyukuri masih bisa bergerak ke normal. Ini yang disyukuri. Jadi harapannya prediabetes jangan sampai menjadi diabetes. Kalau sudah menjadi anggota Dewan Diabetes, dia selamanya Dewan Diabetes. Saya diminta setiap hari itu 10 ribu langkah. Ini saya pakai jam ini, 10 ribu langkah setiap hari. Makan juga dipatasi dan sebagainya, supaya tidak terjadi diabetes. Apakah, ya tapi saya ingin gemuk, dokter. Nah, gemuk kan biasanya lebih menarik ya. Daripada bu, kayak orang makmur. Nah, itulah seperti tadi saya sampaikan adalah stigma-stigma sosial. Stigma-stigma sosial yang meracuni pikiran kita. Saya pribadi, saya selalu dibilang pada waktu, dokter kok setiap dari waktu ini sampai ini kok ya tetap-tetap segitu saja. Saya selalu hanya justru meledek, ya masih dalam tekanan sosial, saya bilang. Tapi sebenarnya saya memang menjaga untuk pola diet saya. Jadi, karena sebenarnya tanpa kita mengatur di pola diet, pasti akan cepat. Apalagi kalau sudah usia, itu perubahan untuk menjadi penumpukan lemak itu lebih besar. Jadi enzim yang bergerak untuk menahan menjadi lemak itu lebih kurang. Sehingga kejadian pembentukan lebih besar, risiko obes lebih besar. Nah, kalau kita hanya ingin menambah berat tanpa meningkatkan risiko, tentu dengan olahraga. Olahraga yang apa sifatnya beban. Karena olahraga beban itu salah satunya untuk muscle, itu akan membesar, pasti akan tambah beratnya. Bukan fat mesh-nya atau visceral fat-nya. Nah, itu ditambah mungkin dengan protein, itu bisa ditambahkan. Jadi itulah mengapa kadang-kadang BMI itu tidak cukup untuk mengatakan sebenarnya dia berat badannya ideal apa tidak. Kadang-kadang perlu dikombinasi. Pada lihat orang-orang tertentu, ciri khas orang Indonesia, itu kalau kita mendapatkan orang-orang yang obes dengan besar, itu kadang-kadang jarang. BMI-nya besar-besar sampai 30 itu jarang. Tapi yang dilihat adalah lingkar perut. Obesitas sentral itu lebih penting kadang-kadang. Lihat saja, kalau untuk laki-laki mungkin sekitar 36. Kalau 36, ukuran celananya. Ukuran celana itu biasanya sudah masuk. Berarti satu, mempunyai faktor risiko satu. Usia sudah lebih dari 4-5, dua. Nanti ada lemak lagi, ada tensi lagi. Nah, itu akan risikonya lebih besar. Nah, harapannya dengan prediabetes, mohon bisa digeser menjadi normal kembali. Normal itu bisa dengan lifestyle, tadi dengan pengaturan makan, olahraga sudah bagus, selalu dimonitoring, apakah dia bergerak ke normal. Kalau memang perlu, pada penelitian saya mengenai S3 itu, yang prediabetes, populasinya, itu dengan konsumsi salah satunya metformin. Itu bisa bergerak dari prediabetes menjadi normal kembali. Dan itu bisa dimulai dengan dosis 500 mili, sampai dengan 2000. Saya coba bandingkan, yang 500 mili itu sudah memberikan efek. Tapi kalau umpamanya terlampau besar, kakempan jenengan, mungkin di sini sudah tidak terlampau gemuk, jadi nanti malah selera makannya agak kurang. Kurang, iya. Saya sekarang diganti. Dulu metformin, sekarang ganti akar bose. Karena waktu metformin itu cenderung saya tidak mau makan, tidak enak makan. Karena dia menurunkan juga ya. Bisa, jadi mungkin ragak mual-mual dikit, tapi sebenarnya ada bentuk yang extended release bisa. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, iya. Pantesan ya, saya itu juga ini dok, berapa bulan yang lalu itu ketahuan diabetes. Iya, dok. Pas ngetek di Prodia, gula puasanya sampai 385. Nah, kemudian ya terus ke ini kan, berobat gitu, dikasih metformin, terus ya jadi nggak doyan makan. Ini makannya kurang. Tapi ya sukurah sekarang sudah mulai normal gula darahnya. Tapi ini, berat badannya itu dulu sempat turun ya, turun sampai 8 kilo. Ini kok merambat naik lagi ya, kembali ke semula. Gemuk lagi gitu. Iya, kalau penurunan berat badan pada orang dengan diabetes itu karena gula itu tidak bisa masukkan ke dalam sel. Sehingga tubuh akan membongkar untuk memenuhi kebutuhan gula. Jadi akhirnya terjadi proses yang namanya pemecahan, namanya lemak, pemecahan, terutama pemecahan lemak atau pembentukan gula. Dibentuk terus, tapi tidak bisa masuk. Seperti kita pesen gojek atau govood. Kita pesen, tapi pintu gerbangnya kita tutup terus. Sehingga gula para gojeknya itu tidak bisa masuk. Sehingga kanan, kok nggak ada yang datang ya? Dia telepon terus. Mungkin ada 100 gojek di situ. Lama-kelamaan kan terjadi demo. Nah, gulanya itu yang akan merusak lama-lama. Seperti itu. Akhirnya dia merusak kemana-mana. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi memang makanya pada orang diabetes, itu kalau salah satu cirinya, itu berat badannya turun. Kok tiba-tiba turun ya? Nah, itu hati-hati. kalau dari posisi mbaknya, badan dari overweight, terus menjadi turun, itu salah satu yang kita pikirkan adalah diabetes. itu yang kadang-kadang. Ya, dok. Terima kasih. Nah, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan. Silahkan Rio, Rio ya, Rio Fernando, silahkan kamu open camp untuk menyampaikan pertanyaan yang terakhir. Silahkan. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa penuh jam karena rumah saya lagi mati lampu. Iya, enggak apa-apa. Baik, selamat pagi dokter. Saya ingin bertanya, mengenai tadi kan ada beberapa makanan, ya tadi yang piramida tadi, itu kan yang sebaiknya untuk tidak dikonsumsi atau jangan dikonsumsi. Ini saya bertanya, saya ingin bertanya, di lingkungan sekitar saya itu, saya itu pernah mendengar testigma itu anggapan bahwa kamu itu kalau ingin dia itu jangan minum yang dingin-dingin seperti ARS atau apa, itu katanya akan menggagalkan diet. Itu tuh, apakah hal itu benar atau bagaimana dan bagaimana sih tips untuk melakukan diet yang baik dan benar supaya tidak gagal. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ini, siapa tadi namanya? Fernando. 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 Fernando termasuk gemuk apa Anda? Lumayan, dok. Lumayan. Celananya ukuran berapa? Saya lupa, dok. Saya jarang beli cana sekarang semenjak corona. Ya, sebelumnya? Sebelumnya tinggi apa Anda? Lebih dari 36, Anda? Terakhir kali sekitar 35, dok. Masa ada 35? Adanya 34, 36. Kurang lebih segitu karena kemarin. Ya, oke. Ya, baik. Jadi, apakah itu fakta atau mitos? Jawabannya seperti itu. Kalau air dingin, sebenarnya air dingin itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Terhadap umpamnya akan menyebabkan kegemukan dan sebagainya sebenarnya tidak. Minum air air, sebenarnya tidak. Yang memang bertambah, jumlah komposisi air di dalam tubuh kita. Air kan itu di dalam tubuh kita hampir meliputi dua per tiga dari komposisi tubuh. Jadi paling-paling hanya berat. Tapi sesaat kemudian pasti akan turun. Karena tubuh itu akan terjadi homeostasis. Jadi, kalau kelebihan pasti akan dikurang. Selama tubuhnya baik, kesehatannya baik. Jantung, ginjal, baik. Seperti itu. Nah, mengenai dingin dan tidaknya itu sebenarnya lebih memang saya pribadi punya pengalaman sebenarnya. Dulu saya suka senang air es. Dulu pada waktu belum seperti ini. Jadi dulu itu senangnya hujan, pengen air es rasanya enak. Memang es teh. Tapi lama-kelamaan itu ternyata memang juga kurang nyaman di tubuh. Kalau mungkin pada waktu usia muda kamu itu enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau sudah kepala empat, mulai bikin top poti itu memang baru kerasa. Biasanya lebih gampang seperti masuk anginan, segala, seperti itu. Apalagi kalau air esnya itu kita beli di luar. Air esnya itu kan kebanyakan dari air yang tidak dimasak. Kebanyakan airnya tidak dimasak. Nah, hal ini yang kadang-kadang nanti akan mempunyai pengaruh gampang terjadi radang, akhirnya masuk angin, itu seperti itu. Tapi terhadap nilai kegemukan dan sebagainya tidak ada masalah. Sementara bagaimana kiat kita untuk mengatur? Prinsip satu dulu, kalau orang Jawa bilang niat tingsun. Jadi dia harus mau punya semangat untuk mau turun berat badan. Sebenarnya bisa, bisa dicegah dan bisa diobat berat badan itu. Jadi harus mau. Hanya prinsipnya konsistensi. Kalau sudah mau, bisa turun, ya harus dijaga. Supaya tidak naik lagi. Tadi sudah saya sebutkan, obesitas itu protektif terhadap dirinya sendiri. Jadi begitu dia obes, dia akan berusaha supaya obesnya tetap lestari. Nah, ini yang jangan dilestarikan maksudnya obesitas itu. Nah, caranya bagaimana pengaturan makan, itu utamanya itu makan. Jadi kalau kamu mau ingin turunkan berat badan dengan olahraga, itu nonsense. Saya yakin, saya jamin nonsense akan turun. Karena apa? Profesimu bukan atlet. Kecuali kalau kamu atlet, kamu dalam satu hari mungkin 12 jam atau apa. Ya, itu maklum. Tidak usah jadi latah untuk ikut-ikutan kayak diet dulu. Ada yang namanya diet macan, ada diet DC. Habis itu ada diet pas ketu dan sebagainya. Tidak usah. Itu nanti apa yang terjadi? Kalau kamu tiba-tiba ini bagian sudah melakukan skripsi, kadang-kadang harus melembur. Anda kan bukan artis. Artis makannya 4 jam dengan kalori sudah dihitungkan, sudah dihitung komposisinya. Kamu anak kos-kosan. Pembamanya harus ngitung. Kapan mau ngitung? Kapan mau makan? Kelaporan jangan. Nanti lama-lama skripsinya malah justru. Tidak jadi-jadi, tidak lulus-lulus. Jangan. Jadi tetap saja, tapi upayakan kurangi karbo dulu. Itu yang paling pertama. Karbo. Terus kedua, nanti kalau mau turun, itu rasakan lapar dulu. Kalau kamu tidak pernah merasakan lapar dan kamu tidak bertahan dari lapar, impossible berat badanmu turun. Ingat itu. Jadi kalau kamu lapar, tahan dulu. Tahan supaya dia jadi turun, berat badannya. Dari situ dia akan, kemampuan tubuh akan memecah. Gula yang ada di tadangan energi dalam tubuh. Biasanya itu menjelaskan mengapa pada orang yang beragama muslim, kenapa bertahan dia. Dia bertahan tidak makan selama 12 jam. Karena tubuh itu breakdown energi, menghasilkan gula, sehingga dia bertahan. Tapi dia lama-kelamaan, orang kalau menahan lapar, itu setengah jam, satu jam pertama itu seperti pergulatan. Aduh, setengah mati, susahnya, laparnya. Tapi setelah itu, dia tidak akan merasakan lapar lagi. Karena apa? Di situ akan terjadi produk yang namanya produk benda keton, yang dia akan mengeblok rasa lapar di otak, sehingga tidak kepingin makan. Cukuplah bisa bertahan. Dengan kamu sering nahan lapar, setengah jam, kuat satu jam, satu setengah jam, dua jam, lama-kelamaan dengan mengatur jumlah kalorinya, satu, dua, mengatur jangan banyak ngemil. Jangan banyak ngemil. Terus ketiga juga perbanyak aktivitas fisik. Itu saya kira bisa turun berat badannya. Saya kira kemungkinan kira-kira seperti itu, tip sederhana yang mungkin bisa dilakukan. Bahkan mungkin dari cara makan juga bisa. Dari pertama, ambil minum dulu, air minum dulu. Air minum, baru berikutnya makan sayurnya dulu, baru makan utamanya. Kalau sudah berhasil turun, turunkan sedikit-sedikit porsinya. Menjadikan kurangi seperempat porsi, kurangi setengah porsi. Apabila sudah berhasil, silakan ditahan. Ditahan terus, nanti lama-kelamaan akan baik. Jangan mengikuti yang sifatnya instant. Sampai banyak, terutama cewek, terutama dia ikut, bukan seperti diet-diet, nutriskin, dan sebagainya. Itu rela. Itu sudah kehilangan duit, kehilangan lemak, kehilangan macam-macamnya, kok ya mau, kadang-kadang saya heran. Sebenarnya padahal kalau kita itu mau disiplin, itu bisa. Cuma mungkin karena gratis itu jadi tidak disiplin. Tapi begitu suruh bayar, berapa juta mau dia? Tahan makan, ya mau. Sampai mau demi berat badannya turun. Ya, Bu, itu. Oke, terima kasih, Dr. Heri. Sekarang ada pertanyaan lagi di kolom chat. Silakan bela untuk open camp, untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat, terima kasih, Bu Waksmi. Mohon maaf, tapi saya nggak bisa open camp, karena kameranya lagi error. Bertanya untuk Dr. Henry, selamat pagi. Izin bertanya untuk obesitas atau diabetes, apakah dapat dicegah atau diterapi dengan mengkonsumsi secara rutin, dengan meminum teh seperti teh hijau atau teh hitam? Kalau memang bisa dapat, apakah langkah ini efektif mengenai mencegah obesitas dan diabetes? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya kritis, ya. Jadi, dan ini seringkali juga kita dapati di lapangannya mengenai teh, ya. Teh itu ada teh hitam, ada teh hijau, nanti ada teh macem-macem lagi, ya. Yang berkaitan dengan obesitas, tadi sebenarnya intinya apakah kita minum tehnya manis apa enggak? Kalau intinya es teh terus, seringkali minum manis itu juga tambahan kalori. Nanti pasti juga akan menambah risiko obes. Sementara kalau untuk teh-teh yang umpamanya dalam karakteristik teh tanpa gula, terutama teh hijau. Teh hijau itu memang ada penelitiannya, ada penelitiannya, bahwa teh teh hijau itu salah satunya mengandung antioksidan. Antioksidan itu penting, karena setiap tubuh, setiap sel dalam tubuh kita itu melakukan oksidasi, itu biasanya akan menghasilkan produk-produk radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menyebabkan situasi racun di dalam tubuh kita. Sehingga membutuhkan anti-racun. Nah, anti-racunnya itu salahnya antioksidan. Nah, antioksidan itu bisa diperoleh baik dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam tubuh sudah ada kita sendiri, diri, SOD contohnya. Terus yang di luar soalnya bisa Anda menggunakan beberapa vitamin, tadi seperti teh, itu bisa membantu baik. Mereka banyak yang teh hijau terutama. Kalau teh hitam itu malah justru biasanya lebih ke arah kekentalan darah. Kalau terlampau seringkali minum wasgetel, panas, lagi, kental, apa-apa itu. Itu malah justru memberikan risiko. Tapi tetap punya kapasitas antioksidan, tapi kalah dengan yang teh hijau. Dan teh hijau yang baik tentu pasti juga harus melalui standarisasi produk yang baik. Seperti kemarin, saya mengikuti forum nasional, baru saja diundang oleh Kemenkes, berkaitan dengan produk-produk bahan, baik herbal maupun yang mau diuji untuk menjadi fitofarmaka. Itu harus ada uji standarisasi bahan baku, obat untuk bisa sampai ke sana. Tapi prinsipnya baik, Anda mengkonsumsi selama makanan-makanan itu sehat, minuman itu sehat, itu baik. Yang penting satu jumlah yang biasanya paling agak sulit dihindari adalah jenis. Tapi jenis itu masih bisa dikurangi dengan jumlah. Jumlahnya jangan banyak-banyak. Banyak-banyak contoh, lagi musim durian, lagi musim mangga, oke makan, tapi jangan terlampau banyak. Jadi remnya itu harus pada diri kita sendiri. Itu caranya. Kalau Anda bisa mencegah sekiranya obesitas, harapannya diabetes bisa dicegah. Dan jangan pernah berpikir bahwa orang yang dengan diabetes harus keturunan diabetes. Ini yang salah besar. Ini yang seringkali orang berpikir salah. Jadi adalah kegemukan obesitas itu mempunyai pengaruh. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa obesitas itu bisa meloncat kemana-mana. Jadi sebenarnya berbahagialah kalau tidak menjadi obes atau overweight. Itu jadi memang harus dicegah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang baik. Yang penting sehat, itu saya selalu berpikir. Saya kira itu. Terima kasih. Ini ada, oh ini dari sampit, dari kampung halaman saya. Aku ada ya dari, oke. Erando Farel, silahkan Erando. Erando, masih ada kan? Oke, silahkan Erando. Saya mau bertanya. Kedua orang tua saya kan tidak punya penyakit diabetes. Penyakit yang kayak turunan-turunan gitu ya. Abis itu, apakah kemungkinan saya ini bisa terkena? Atau berapa sebesar apakah kemungkinan saya bisa terkena diabetes atau penyakit-penyakit yang tidak orang tua saya punya gitu? Kalau ditanya apakah bisa, tentu semua sangat mungkin bisa. Selama tadi ada faktor-faktor risiko, ada faktor risiko itu ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, maupun yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi itu salah-salahnya tadi seperti ada keturunan diabetes, terus suku tertentu-suku tertentu, contohnya itu kalau enggak salah padang, menadu, itu cukup banyak itu untuk diabetes. Terus ada hal yang bisa dimodifikasi. Dimodifikasi itu apa? Itu tadi mengenai masalah kegemukan, berat badan, terus selain itu juga ada darah tinggi, lemak-lemak tinggi, dan sebagainya. Biasanya mahasiswa itu yang paling sering, itu adalah lemak tinggi, atau kalau dia makmur, senang makan, berarti obesitas. Coba lihat. Sesekali coba, sesekali dicek di laboratorium, lemaknya bagaimana. Apalagi kalau tidak lepas dari makanan dan gorengan, itu kan banyak banget itu. Biasanya kalau lemaknya itu minyak gorengnya sudah dipakai beberapa kali, itu ikatan kimianya kan sudah berubah. Nah, itu yang sifatnya menjadi kurang baik terhadap tubulat. Itu yang biasanya menimbulkan komplikasi lebih lanjut ke kesehatannya. Jadi sangat mungkin, Erando, jadi apapun masih mungkin bisa terjadi. Jadi memang kalau kita semakin tidak peduli terhadap pola hidup kita, juga pasti akan lebih berisiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit terutama yang namanya degeneratif tersebut di usia yang tidak terlampau tua. Jadi dalam hal ini memang kita harus peduli dengan kesehatan kita mulai sejak usia muda. Saya kira itu. Ini kita ada pertanyaan, pertanyaan terakhir ini dari Desi Anak, dari Mahasiswa RPP Angkatan 2019. Silahkan, Desi. Terima kasih, Bulaksmi, atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, dok, nama saya Diviana. Saya Angkatan 2019, Jurusan Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Jadi saya ini lagi ada tugas membuat siklus menu untuk penderita diabetes mellitus. Nah, saya itu ingin bertanya untuk tes diagnosa diabetes mellitus sendiri. Itu saya menemukan tes A1C itu untuk dapat untuk mengetes kadar gula darah, tapi kalau kata dosen saya itu tidak bisa karena hanya untuk mengukur protein dalam darah yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Nah, kalau menurut dokter sendiri itu sebenarnya tes A1C itu untuk mengukur kadar gula darah atau hanya untuk mengontrol kepatuhan pasien terhadap dietnya. Begitu, dok. Terima kasih. Ya, Diviana ini salah satu calon harus turun berat badan. Ya, Diviana. Itu kurangi ngemil terutama. Biasanya cewek sukanya ngemil biasanya. Ya, kalau untuk HbA1C atau A1C itu sekarang pada tahun 2016 yang lalu itu sudah bisa ditetapkan sebagai salah satu tool atau parameter untuk menentukan diabetes mellitus. Tapi dengan catatan bahwa pemeriksaan HbA1C-nya itu harus memenuhi standar yang namanya NGSP. NGSP. Dan itu biasanya yang baru bisa melakukan adalah laboratorium tertentu. Dengan Prodia yang biasanya yang bisa melakukan. Yang lain kerennya belum. Di rumah sakit pun belum. Jadi sudah bisa. Kalau masuk kategori lebih dari 6,5 itu sudah bisa dikatakan dia ada diabetes. Apalagi ditambah dengan marker yang lain. Sebenarnya kalau dalam pemeriksaan A1C pada pasien yang dengan sudah diabetes, itu memang untuk pengontrolan. Pengontrolan apakah gula darahnya itu statusnya baik apa tidak. Kalau statusnya bagus, itu dikatakan pengobatan secara kontrol metaboliknya berhasil. Tapi kalau masih tinggi, berarti harus diperbaiki dari mulai lifestyle-nya maupun dari pengobatannya. Selain itu, untuk ABA A1C juga itu ada kelemahannya, terutama pada situasi-situasi anemia, kurang darah. Itu jangan dipakai. Kelainan-kelainan darah itu kadang-kadang ABA A1C tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Karena dia terpengaruh hasilnya. Sehingga kalau dengan demikian bisa kamu cari alternatif lain dengan pemeriksaan namanya uji beban glukosa atau tes toleransi glukosa oral. Itu untuk menentukan. Atau mungkin dengan pemeriksaan gula darah puasa atau sewaktu, tapi ditambah dengan keluhan-keluhan klasik. Contohnya tadi ada namanya istilahnya 3P, ada seperti kepingin rasa haus terus, rasa gampang lapar terus, terus ada makan terus, seperti itu harus dilihat sebagai suatu kemungkinan diabetes. Justru yang tersering itu pada pasien-pasien normal. Ini yang penting bahwa kalau kamu badanmu agak overweight atau obese, perhatikan, kalau kamu sesudah makan, bawaannya itu ngantuk terus, 2 jam, 1 jam ngantuk, ngantuk lagi, ngantuk lagi, itu perlu dicek gulanya. Siapa tahu dia sudah ada calon diabetes atau dia masih normal, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda yang namanya hiperinsulinemia. Jadi dia mulai ada tanda ini, tubuh sudah berusaha untuk menormalkan gula mati-matian. Seperti itu. Seperti itu sebaiknya bisa dikontrolkan atau dicek lab. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dari. Sudah terasa diskusi kita sudah hampir di ujung. Dari diskusi yang sangat menarik. Jadi gini, teman-teman, perhatikan daya hidup, jadi jangan sampai obesitas, karena obesitas itu akan membunuh. Benar ya, dok? Karena dia akan berujung ke berbagai-bagai penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, jadi selepas webinar ini, diharapkan nanti teman-teman semakin bijak untuk memilih makanan, misalnya membatasi asupan gula, baik yang tersembunyi maupun yang tampak mata. Jadi kalau misalnya makan buah paga, buah gula, gula ini banyak sekali. Dan kesempatan saya. Dan juga rajin berolahraga. Jadi pakir itu yang jauh, naik tangga. Jadi kalau ada lift, jangan naik lift, naik tangga. Akhir kata, terima kasih untuk doa perhari atas matanya untuk berbintang di pagi hari ini. Akhir kata, saya ada pantun, teh botol, rasanya manis. Tidak boleh dimakan bersama nasi. Lai mineral ada manis-manisnya. Boleh diminum bersama nasi. Ya, mari menjaga pola makan kita dan rajin berolahraga. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Dr. Laksmi. Halo, MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Heri atas pengaparan materi yang sangat luar biasa dan juga Bu Laksmi yang telah memimpin jalannya materi dan juga tanya-jawab. Nah, berikutnya kita akan langsung saja memasuki sesi foto bersama bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami harap bisa menyalakan kamera sejenak supaya bisa diambil gambarnya untuk kenang-kenangan. Ya, mungkin kita tunggu sekitar satu menit dulu ya, Luke untuk semuanya bisa menyalakan kamera. Oke, Pak Zawis. Ya, kita akan menunggu satu menit nih. Ayo, untuk teman-teman semuanya siap untuk open camera. Ya, mari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang tidak terkenal sinyal dan bisa menyalakan kamera sejenak. Kami harap bisa sebentar saja menyalakan kameranya supaya bisa difoto oleh Panitia. Dan berikan senyum yang manis ya. Iya, betul. Aduh, nanti dia betes, Bu, kalau manis-manis, Bu. Nanti dari Panitia akan mengambil fotonya adalah Kak Tira ya. Silahkan, Kak Tira. Mungkin sudah lumayan yang open cam. Oke. Aku ambil fotonya ya. Satu, slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide terakhir, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih. Kembali ke MC. Baik, terima kasih. Iya, Luka, silahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Tira yang sudah memandu foto bersama dan juga pada Hadirin yang sudah bersedia untuk menyalakan kamera. Nah, karena kita sudah melakukan sesi foto bersama, kita akan masuk ke dalam sesi doorprice. Ada tiga peserta yang akan beruntung untuk mendapatkan saldo uang elektronik dengan total Rp150.000. Iya, betul banget. Jadi, sistemnya adalah nanti akan diundi berdasarkan nama-nama yang sudah masuk dari pendaftaran. Mungkin dari Panitia sambil menunggu bisa di-share screen. Jadi, di sini ada will of names. Jadi, dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mendaftar melalui pendaftaran akan diundi. Nanti akan diambil tiga orang yang nanti beruntung bisa mendapatkan saldo uang elektronik. Nanti jika nama Bapak, Ibu, atau teman-teman semua ada yang terpilih, nanti dari kami akan memanggil. Nanti bisa, mungkin bisa mengonfirmasi kehadiran dengan Open Camp atau Open Mic. Ya, ini sudah diputar nih untuk orang pertamanya. Waduh, orang pertama nih. Mungkin Kak Luke, silakan bisa memanggil. Oke, selamat kepada Kak Ivana Gafrila, Chris Tanto. Halo, Kak Ivana. Apakah Kak Ivana ada di sini? Tidak ada, patah lho. Wah, sepertinya tidak ada. Sepertinya di ini ada, sudah Open Mic, tapi sepertinya suaranya tidak masuk nih, Kak Luke. Wah, mana nih? Mungkin bisa di-chat saja. Ya, mungkin bisa konfirmasi di-chat saja, tidak apa-apa. kalau misalnya terkendala di mikrofon. Oke, untuk untuk pemenang kedua, mungkin Manny Tia bisa langsung memutarnya. Ya, langsung nih. Yang kedua, selamat kepada Kak Dina Novitasari. Apakah Kak Dina hadir di sini? Dina Novitasari, apakah hadir? Sepertinya tidak ada nih, Luka, dari partisipans. Wah, di-chat. Ada, tidak nih. Wah, sepertinya tidak ada. Wah, tidak ada nih, Pak. Berarti gugur ya. Ya, mohon maaf, gugur ya, Dina. Jadi, ya, untuk orang kedua masih kita putar sekali lagi. Silahkan. Kira-kira siapa nih orang yang beruntung. Wah, selamat. Ya, kepada Kak Rio Fernando. Ini seperti yang tadi bertanya ini. Iya, Kak. Wah, bagus. Selamat ya, Rio. Sudah menjadi orang kedua yang beruntung. Ayo kita putar sekali lagi. Kita mau cari orang ketiga yang beruntung. Kira-kira siapa nih? Wah, Kak Graciela. Wah, Kak Graciela. Kurniawan. Halo, Kak Graciela. Iya. Wah, ada nih. Terima kasih. Iya. Selamat. Karena Kak Graciela sudah menjadi pemenang ketiga nih, yang beruntung nih. Betul sekali. Jadi, untuk teman-teman semua yang namanya tadi terpilih, bisa mengirimkan nomor handphone yang terhubung dengan GoPay atau OVO ke saya atau ke Luka secara private chat. Nanti dari panitia bisa mengirimkan untuk hadiahnya segera. Baik, kita sudah hampir berada di akhir acara. Tapi sebelum Bapak-Ibu semua meninggalkan ruangan, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi. Form evaluasinya sudah kami kirimkan di kolom chat. Jadi, silakan Bapak-Ibu, jangan lupa untuk mengisi sebagai prasyarat untuk mendapatkan S-certifikat. Wah, oke. Selamat sekali lagi untuk pemenang-pemenang yang beruntung. Oke, untuk selanjutnya. Oh, iya. Sebelum, maaf Luka. Jadi, sebelum kita akhiri, jadi ingatkan sekali lagi untuk mengisi form evaluasi dan jangan sampai salah dalam pengisiannya ya, karena form evaluasi ini sifatnya wajib diisi untuk mendapatkan S-certifikat. Jadi, untuk mahasiswa unika, S-certifikatnya akan dikirim ke Sintak, sedangkan untuk peserta di luar unika, S-certifikat akan dikirimkan ke email yang dicantumkan. Jadi, untuk penulisan nama dan juga email, jangan sampai salah ya, teman-teman. Oke, nggak terasa nih. Kita sudah berada di ujung acara. Nah, namun karena kita telah mengawali dengan doa, alangkah baiknya kita juga akan mengakhiri kegiatan pagi hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Kak Tobi. Iya, baik. Jadi, untuk mengakhiri webinar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara kristiani bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Nah, kita bersatu dalam doa. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah melihara dan melancarkan acara webinar kami pada hari ini. Semoga acara kami dapat berenfaat. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami semua di tengah masa-masa seperti ini. Terima kasih, Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih, Kak Tobi, untuk doa penutupnya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir acara bulan ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah setia mengikuti acara hingga akhir. Kami berharap materi yang telah disampaikan oleh Dr. Harry dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Iya, kami mewakili panitia yang bertugas juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan akhir kata, saya Tobias. Dan saya Marcy Laluke. Kami berdua pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar seri FTP Unika ke-16. Terima kasih, Dr. Harry. Terima kasih, Dr. Harry. Jangan kakok ya, dok ya. Ya, dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Saya izin, Liv. Terima kasih, Tobi. Terima kasih, Tobi, dan kawan-kawan. Terima kasih, Tobi. Terima kasih.